salam senyata Malaysia salam hiburan semua bertemu kembali dalam channel berita Malaysia kini TV ini untuk anda semua apa yang saya ingin kongsikan kepada anda semua kali ini adalah satu berita terkini yang saya lihat daripada satu sumber yaitu murai hari ini kita digunjukkan dengan satu pendedahan daripada Zaid Zaidi berkaitan dengan pendedahan wajah penyerang Kamal Adli Adli di Singapura tempoh hari dan dia juga berkata semoga keadilan dan hukuman yang setimpal akan dikenakan ke atas pelaku insiden yang berlaku pada pelakon Kamal Adli yang telah diserang seorang individu lelaki tidak dikenali sehingga mengalami kecederaan teruk di bagian kepala mendapat reaksi daripada pelbagai pihak termasuklah Presiden Persatuan Seniman Malaysia Seniman Zaid Zaidi yang turut bersuara terhadap insiden yang berlaku orang yang pukul Kamal itu aku rasa dia terlibat dengan dada menurut Zaid Zaidi insiden berkenaan tidak seharusnya berlaku di dalam negara yang paling selamat di dunia tambahnya lagi Presiden Seniman ini turut mendapat laku yang menyerang Kamal Adli berkemungkinan berada di bawah pengaruh dada Munai Kamal Adli kena pukul di luar negara dalam satu program Expo aku punya bandangan benda itu tak sepatunya berlaku sepatunya pihak penganjur kena tingkatkan lagi keselamatan supaya perkara ini tidak berulang lagi ini baru cedera para tau belum lagi kau ada kehilangan nyawa berlaku disebabkan perkara macam nih orang yang pukul Kamal itu aku rasa dia terlibat dengan dada kata Zaid Zaidi dalam hantaran yang berbeza presiden Seniman itu terus membuat naik video yang parkon wajah seorang individu yang dakwah menyerang Kamal Adli di sebuah Expo yang berlangsung di Singapura baru-baru ini dia mengucapkan tahniah orang-orang Singapura dan wakil-wakil Malaysia yang berjaya abduk mamat yang pukul Kamal Adli ini semoga keadilan dan hukuman yang setimpal dan keras perlu diambil kata Zaid Zaidi semoga si pelaku mendapat hukuman yang setimpal kata Waliau Nah tuan-tuan dan puan-puan semua demikian saja perkongsian berita ini yang saya dapat kongsikan kepada anda semua jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya dan akhir sekali sebagai tanda penghargaan kepada subscriber channel ini yang sangat luar biasa saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua saya berdoa semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda semua sekian dan terima kasih jumpa lagi kota dan senjata tajam tak mustahil dia ada senjata api juga depan polis pun dia berani berikan gugutan kongsinya kasar dalam pada itu memohon semua yang mengenali suaminya untuk menduakan kesembuhan dan keselamatan mereka yang berada di Singapura ketika ini saudara dan saudari semua demikian perkongsian ataupun berita terkini yang saya dapat kongsikan kepada anda semua di mana Kamal Adli sederah parah dan istrinya kasar sadros ketakutan saat ini apabila suaminya diserang oleh lelaki yang tidak dikenali di Singapura ketika mereka ada acara di Singapura dan itu saja untuk kali ini jangan lupa like share dan komen video ini dan subscribe channel ini semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita-berita selanjutnya yang saya akan kongsikan kepada anda semua dari semasa ke semasa sekian dan terima kasih kita jumpa lagi semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati